5 Kecepatan Terdampak Tentara Brantan Kempa Maktudodo 6,7 yang berbesar ke kecepatan sumur Kabupaten Paniklang, Brantan Jumat 14 Januari 2022 menyebabkan setiap jumlah berumah harusnya berat Gempa Berkekuatan Waktudodo 6,7 di Selatunda pada Jumat 14 Januari 2022 menimbulkan kerusakan dan dirasakan cukup kuat hingga Jakarta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan kerusakan bangunan akibat kecepatan terjadi di kapalipat tembang Banten Potensi kegempaan di kawasan ini bisa mencapai Maktudodo 8,8 yang terikuti tsunami sehingga diperlakukan penguatan mitigasi ke depan Gempa dirasakan cukup kuat di sekitar lokasi pusat gempa dengan intensitas Guncangan gempa juga dirasakan di Serang, Celgol, Lebak, Jakarta, Bekasi, Bogor, hingga Lampung Berdasarkan data kepolisian darah Banten, gempa mengakibatan sejumlah orang terbuka serta 54 rumah rusak dan 3 sekolah di Kabupaten Merebang rusak Terima kasih telah menonton!